Intro Ya, selamat malam pemirsa. Seminggu kita berpisah dan dalam seminggu ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Dan saya kembali mendapatkan tamu istimewa, kali ini sangat istimewa. Kita berjumpa dalam acara After Hours with Helmy Yahya. Saya, kehadiran abang saya dan rasanya tepat sekali karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus hukum yang mencuat ya. Tentang penegak hukum, tentang supremasi, tentang persoalan-persoalan hukum. Ya, tamu saya kali ini adalah Menkumham, Menteri Hukum dan Hak Azim Manusia, Profesor Yasona Hamunangan Lawli. Malam Bang. Terima kasih, Bung Helmy. Senang bisa diundang di After Hours. Saya dong yang senang, keharupatan bagi saya. Jadi YHL itu udah dipaten kan, ku dengar ya? Kalau ini sudah di merek, hak mereknya sudah keluar. Mentang-mentang abang Menkumham ya? Wah itu 8 bulan lebih ya, hampir setahun-setahun saya tunggu. Saya daftar, saya prosesnya saya ikuti secara prosedur. Benar-benar. Jadi gak ada keringanan mentang-mentang Menteri yang menggunakan itu? Gak ada, karena aturannya begitu. Mungkin tidak ditahan saja gitu, tapi prosedur yuridisnya kita penuhi. Apa berikutnya akan jadi merchandise? Bagus gue? Iya, apa cari, saya suka, kan saya suka jeans dan saya suka baju. Jadi, waktu itu kita pergi, mikir-mikir, oh ya, silahkan, silahkan. French fries is my favorite. Nice, nice, nice. Dia harus goes with ketchup. Ketchup? Iya, saus tomat. Ketchup itu saus tomat. Orang Inggris menyebutnya ketchup. Jadi kalau Anda ke luar negeri, ke Amerika, Jangan, kalau Anda minta saus tomat, dia gak tau lah. Dia gak tau, kecap. Kecap. Iya, kecap. Kalau di sini kecap yang keluar adalah dari kedilu ya, Bang. Tadi, Bang, ngomong apa tadi? Yang tentang... Merek. Jadi sudah, jadi karena saya suka dan saya lihat model-modelnya, lihat, saya bilang sama mulam-mulam, suruh dijahitin beberapa oleh teman. Oke. Saya bayar. Lama-lama, saya bilang saya merek ini, saya buat. Ada dua jenis mereknya begini, ada yang juga dengan model yang lain. Iya. Saya daftar. Termasuk logonya? Termasuk logonya. Jadi saya sudah itu, belakangan ini kita bukalah apa. Eh, baru-baru buka, udah langsung kena COVID. Belum jadi, belum launch. Belum launch, nanti. Nanti akan kita undang Pak Helmy ke sana. Kalau Jog orang Palembang, kalau ada dua, kirim-kirimlah satu. Iya, 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 iya. Pak Menteri. Iya. Iya, saya seperti dalam opening saya, banyak sekali persoalan hukum yang sekarang meminta yang masyarakat kepengen sekali tahu. Iya. Iya. Omnibus law. Omnibus law. Ini kan agak ada prokonsi ya Pak Menteri. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Bagaimana sekarang ini Pak Menteri? Iya, kami akan, kami kan membuka dialog selebar-lebarnya. Baik DPR maupun pemerintah. Oke. Jadi, dengan kaum buruh, kita buka diskusi, kita buka dialog. Dan silakan mengajukan masukan-masukan ke DPR. Semua ditampung. Bahwa terjadi perdebatan yang tajam di DPR ya pasti. Sampai sekarang masih ada lebih seribu DIM lagi yang belum selesai. Seribu DIM? Seribu DIM. DIM itu apa? DIM itu daftar inventarisasi masalah. Oh. Jadi, karena ini inisiatif pemerintah, DPR mengajukan DIM. Oke. Ribuan DIM. Ribuan DIM. Bahas satu persatu. Sangat melelahkan ya. Memang dia pakai sistem klusters. Ya. Jadi, ini tujuannya apa? Karena ini menyangkut beberapa perbaikan terhadap undang-undang. Kalau kita satu-satu undang-undang kita perbaiki, it takes years. Mungkin padahal kita mau cepat. Kita lihat Vietnam kok bisa cepat investasi yang dari China kok bisa masuk ke Vietnam. Kita banyak persoalan-persoalan perizinan. Baik dalam bidang pertanahan, baik dalam bidang izin lingkungan. Itu yang selalu menjadi concern dari Presiden ya. Itu yang menjadi concern daripada Presiden. Karena perizinan kita terlalu panjang. Terlalu panjang dan berbelit-belit. Berbelit-belit. Permasalahan di pemerintahan daerah, permasalahan di pemerintah pusat. Jadi, sekarang kita coba sederhanakan izin tetapi tanpa juga mengorbankan prosedur-prosedur yang esensial. Jadi, ini maksudnya percepatan. Ya. Juga termasuk memberikan kemudahan juga bagi UMKM. Jadi, disini juga tidak hanya. Ini kan ada bias pendapatnya. Oh, seolah-olah ini hanya investasi. Tetapi, perlindungan kepada UMKM juga kita buat. Kemudahan perizinan untuk UMKM juga kita buat. Mendorong supaya UMKM terus maju juga kita buat. Jadi, jangan hanya ditapsirkan secara sepihak. Dan DPR dengan kita mulai membahas secara mendalam. Sekarang pada tingkat panjang. Nah, kalau ini jalan, kita harapkan September ini selesai. Kita harapkan September ini kita... Saya sudah bertemu kemarin ada lobby dengan Balek. Bersama lobby dalam artian mencoba menyamakan persepsi bersama Balek. Ya. Kami sudah melakukan itu juga. Ada lobby setengah kawan bersama Menko Perekonomian. Saya dan Pak Menko berbicara dengan pimpinan Balek dan anggota Panja Balek. Oke. Jadi, kita lihat mana ini yang bisa kita selesaikan cepat. Apa persoalan-persoalan. Di mana perbedaan pendapat kita. Bagaimana menyelesaikan itu. Dan DPR juga menampung seluruh masukan-masukan daripada masuk pihak-pihak. Ya. Nanti sambil makan dulu lah kita. Saya sambil. Oh, ini vision chip. Saya berharap abang suka nih. Saya pasti suka. Pasti suka. Saya suka french fries. Pakai tangan lah kita. Bang, kalau demikian banyak bagusnya untuk investasi, untuk UKM. Kenapa banyak yang gak suka ya bang? Atau banyak yang ada yang menentang gitu? Ya, mungkin karena belum melihat secara utuh. Ya. Belum melihat secara utuh seolah-olah ini bias hanya kepada pengusaha besar. No, 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 no. Presiden memberikan arahan. UMKM harus juga kemudahan berusaha. Dan dalam undang-undang ini nanti juga. Misalnya, ya. Misalnya. Ya. Mendukung UMKM supaya bisa ada namanya dia punya badan hukum. Perusahaan perorangan pun kita akan buat menjadi perusahaan. Apa? Dia berbadan hukum. Supaya dia nanti bisa mendapat kredit dan lain-lain. Gitu. Jadi, bahwa ada kritik-kritik, oke masuk. Kita dari DPR juga akhirnya, kan ada penyesuaian-penyesuaian. Ada perbaikan-perbaikan melalui dialog, melalui penajaman-penajaman pikiran. Terjadi perubahan-perubahan juga gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi, tidak semata-mata pemerintah memaksakan kendak. No, 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 no. Teman-teman di DPR itu cukup kritis. Sangat kritis. Dan masukan-masukan ditampung. Pada waktu dengar pendapat dan lain-lain itu ditampung. Baik melalui surat maupun dengar pendapat. Itu ditampung. Oke, Pak Menteri. Kemudian, ini sudah tahap panjang ya? Panjang. Ya, supaya masyarakat tahu. Setelah ini apa lagi? Sebelum dia... Kalau sudah selesai panjang, kalau semua isu sudah selesai, baru diangkat ke tingkat raker. Kalau sudah di raker nanti, raker panjang yang melaporkan. Raker ini melibatkan siapa saja, Pak Menteri? Kalau itu raker nanti akan melibatkan DPR, Baleck bersama menteri-menteri yang tunjuk presiden. Ada banyak menteri yang tunjuk presiden. Yang terlibat dalam omnibus law. Sebagai surprise-nya. Kita akan hadir untuk bagaimana laporan panjang. Masih ada perbedaan pendapat enggak? Kalau tidak ada, baru kita ketok pada tingkat pertama. Pada tingkat pertama baru dibawa ke paripurna. Sekarang ini simultan. Kluster-kluster ini dibahas secara simultan. Mengapa cepat? Kita bergerak cepat. Apalagi sekarang pandemik. Sekarang negara di dunia berebut investment. Pertumbuhan ekonomi hanya dapat kita pacu. Melalui penambahan investment. Bahwa APBN itu dapat memacu pertumbuhan ekonomi itu hanya di 15% atau di bawah 15%. Kita perlu investasi. Mengapa China dulu begitu maju? Investasi masuk dari mana-mana. Mengapa Vietnam sekarang begitu cepat maju? Karena investasi masuk ke mana-mana. Termasuk untuk mengejar defisit ya, Pak? Oh ya, ini sekarang kan defisit yang ada, ini memang di dalam masa Covid ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita memang harus memperlebar defisit. Itu yang ada dalam perut yang kemarin. Supaya apa? Sama pada waktu kita, saya ingat dulu waktu saya baru-baru menikah. Susah. Terpaksa pinjam uang, cincin perkawinan pun masuk pajak gede gitu. Iya kan? Itu force, kita memang harus melakukan sama dengan sekarang. Sama dengan sekarang memang kita harus butuh. Sepanjang uang itu dipakai untuk program-program yang produktif. Program-program yang menciptakan multiple economy. Semua pengusaha pinjam uang. Tidak ada pengusaha yang tidak pinjam uang untuk investasinya. Asal dengan mencana. Asal programnya tidak konsumtif. Tetapi digunakan untuk investment yang menimbulkan multiplayer effect bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu yang penting untuk infrastructure, untuk bermacam-macam investasi yang lain. Membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja. Masuk uang, bangun investment, buka lapangan kerja. Menurunkan angka pengangguran. Kan ini semua. Dapat gaji, gaji dibelanjakan, konsumsi akan berputar kembali. Ini kan secara ekonomi. Saya bukan orang ekonomi. Tapi secara kasarnya demikian. Tapi abang pasti sekali ngomong ekonomi ya. Ya itu saya pernah pimpinan badan negara. Jadi saya tahu sedikit. Dikit-dikit aja. Sikit-sikit aja. Dikit-dikit. Makan dulu, bang. Enak ini. Tastes good. Tastes good. Saya senang. Abang itu kalau ngomong selalu berapi-api gitu ya. Makannya apa gitu ya. Oke. Jangan kemana kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Jangan kembali setelah. Jangan kembali setelah di sana. Jangan kembali setelah. Jangan kembali setelah.